Pantauan arus balik para pemudik di lintasan jalur Gunung Kumitir mulai meningkat sejak Sabtu malam kemarin dan didominasi oleh roda 4 maupun roda 2 yang menuju ke arah timur. Sedangkan sejak hari Minggu peningkatan jumlah arus balik rata-rata kendaraan menuju ke arah barat, sementara untuk arah timur cenderung sepi. Beginilah kondisi jalur Gunung Kumitir pada Minggu pagi. Terlihat banyak para pemudik yang menggunakan roda 2 beristirahat di patung gandrung untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan yang dituju. Kepala unit lalu lintas Polsek Kalibaru, Bripka Edi Irawan, melalui telpon selulernya menjelaskan, peringkatan terjadi sejak Sabtu malam dan rata-rata pemudik berjalan dari arah barat dengan tujuan Bali yang menggunakan roda 2. Sedangkan pada Minggu pagi kendaraan didominasi ke arah barat. Edi juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik untuk berhati-hati di jalan dan memanfaatkan fresh area yang telah disediakan untuk melepas lelah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlawan Kumitir Wiji Harianto menambahkan, meski ada peningkatan koluma arus balik yang melalui jalur Gunung Kumitir, tidak ada kemacetan panjang. Kebayakan pemudik yang kecapean juga beristirahat di warung-warung sepanjang jalan Gunung Kumitir. Untuk saat ini, lintas Kumitir masih terpantau, aman terkendali. Situasi lalu lintas dari arah Banyuangi menuju ke Jember ataupun arah sebaliknya terpantau landai lancar. Kejadian menonjol, laka lantas bencana alam nihil. Untuk pantauan, mulai pagi sampai siang, terpantau roda dua dari arah Jember menuju ke arah Banyuangi dan menuju ke Jember menuju ke Jember menuju ke Jember menuju ke Banyuangi. Sedangkan sore, siang sampai sore hari, terpantau di dominasi kendaraan roda empat dari arah Jember menuju ke Banyuangi. Entujuannya, di tempat saya melaporkan, terpantau ke Jember dengan intensitas ringan. Di bawah bagi pengguna yang akan melintasi jalur gunung pemindir, baik dari arah jombor tujuan Banyuangi ataupun arah sebaliknya, mohon tayogianya berhati-hati serta siapkan jadugan bagi roda dua.